Proses pemilihan umum 2024 diwarnai dengan berbagai pelanggaran, termasuk diantaranya praktik politik uang. Seorang relawan calon legislatif DPR RI di Kabupaten Buluk Kumba dihukum 8 bulan penjara karena terbukti melakukan politik uang. Olehnya, Bawas Buluk Kumba kembali mengingatkan peserta pemilu agar mematuhi aturan kampanye. Kasus politik uang juga ditemukan di Bawaslu Kabupaten Pangkep yang masih dalam proses penyelidikan. Bawaslusul mencatat 33 kasus pelanggaran pemilu, termasuk politik uang dan pelanggaran netralitas ASN. Dari 24 kasus temuan, 5 diantaranya belum registrasi dan 19 telah registrasi. 5 kasus yang belum registrasi yaitu kasus di Baru, 2 kasus di Takalar, 1 kasus di Tanah Toraja, dan 1 kasus di Sinjai. Untuk 19 kasus temuan yang telah registrasi, sebanyak 3 diantaranya terbukti merupakan pelanggaran. 6 bukan pelanggaran, dan 10 kasus masih sementara berproses. Ada pun 3 kasus yang terbukti pelanggaran, yaitu kasus di Buluk Kumba yang dijatuhi hukum pidana. Bawaslusul juga mencatat 9 kasus melalui aplikasi Sijap Lapor, dengan 2 kasus belum registrasi dan 7 telah registrasi. Komisioner Bawaslusul Kota Makassar, Rahmat Sukarno, menyampaikan beberapa aduan pelanggaran yang ditemukan termasuk laporan pelanggaran di rumah ibadah. Juga mencatat adanya temuan ataupun laporan terkait politik uang. Namun kata dia, yang mendominasi pelanggaran adalah pemasangan alat peragak kampanye, di mana sebagian besar caleg memasang di 12 ruas jalan terlarang.